Geram dengan kelakuannya, warga mengusir keluarga pelaku pencabulan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku pernah jadi korban kejahatan seksual 3 tahun lalu, namun tidak pernah ditangani karena tidak melapor. Keluarga anak korban pencabulan di Singaparna, Tasikmalaya, akhirnya memutuskan mengusir keluarga pelaku pencabulan RSK dari kampung mereka. Keberadaan RSK dan keluarganya dianggap memberikan pengaruh buruk pada warga sekitar. Kalau sekarang anak ibu gimana? Masih sekolah enggak? Masih, masih sekolah. Ada perubahan ke laku enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada, jadi penguruh enggak? Enggak. Cuma perasaan ibu gimana, Bu, setelah ada kejadian ini? Sakit, perasaan ibu. Gimana ya? Ceritanya enggak bisa. Khawatir jadi korban kekerasan, keluarga memilih menetap di kantor polisi bersama pelaku. Selain bingung harus tinggal di mana pasca diusir, mereka juga pesimis diterima masyarakat di lingkungan baru. Saya, mungkin ini anak saya bersikap begini, mungkin ketele dorang dari kami gitu kan, selaku orang tua juga gitu kan. Ya disebut diusir sih enggak, tapi ya mungkin mereka bilangnya begitu gitu kan. Istilahnya, setelah malam setelah di RTRW gitu di ini-in, katanya mereka itu enggak mau melihat saya lagi. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pelaku adalah korban pencabulan seksual sesama jenis saat kecil. Namun pelaku tidak berani bilang pada orang tuanya, sehingga ia akhirnya justru melakukannya pada anak-anak lain. Deden Radian, Tasikmalaya.